Alasan saya kenapa saya pakai Kronos untuk lahan bekas padi dan untuk musim tanam yang kedua itu lebih praktis, lebih efektif karena akar dari padi bekas tanaman yang pertama itu bisa kuntas ke tanah seperti ini. Saya tidak perlu khawatir lagi untuk hasil tanaman padi yang kedua karena saya yakin akan lebih baik karena sumber masalah dari musim tanam yang kedua itu kan karena akar tanaman padi yang pertama itu bisa dendamkan. Kalau ini kan lebih mudah kondisukannya sehingga lahan otomatis keras siap untuk bisa dendamkan. Kalau kondisi lahan di sini cenderung basah ya, basah dan dalam. Kalau musim kemarau itu cenderung keras. Jadi kita harus pakai ini untuk musim tanam yang kedua dan juga untuk musim kemarau persiapan tanam jagung. Kalau nanti kita pakai Kronos dengan akarotarinya, otomatis tanahnya akan kecil-kecil dan bisa langsung gembur. Terima kasih. Terima kasih.